Pemirsa diduga akibat korsleting listrik, gudang bahan baku obat nyamuk bakar di kota Tegal, Jawa Tengah terbakar. Kepanikan terjadi karena terdapat tangki bahan bakar yang rawan meledak di lokasi. Mobil pemadam sempat kesulitan menuju lokasi karena banyak jalan yang ditutup terkait berebaknya wabah virus korona. Koparan api melahap habis gudang penyimpanan bahan baku obat nyamuk bakar di jalan seram di kota Tegal, Jawa Tengah. Api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan seluas 1.500 meter persegi karena terdapat bahan baku obat nyamuk yang mudah terbakar. Petugas kesulitan mendekati titik api karena gudang dikelilingi tembok tinggi. Didekat lokasi kebakaran juga ada tangki bahan bakar solar yang rawan meledak, hingga membuat panik warga sekitar. Rumahnya kan depas di depannya, saya keluar, memanggil Sapa. Sapa, saya ajak keluar memang dari, kelihatannya dari luar memang, Pak. Belakang? Iya, dari belakang. Baru Sapa, sama saya masuk ke belakang, lihat memang kebakaran, terus ngetok pintu sebelah itu kan obat nyamuk, sini selendang. Lima mobil pemadam kebakaran digerakkan untuk memadamkan api. Namun banyaknya jalan protokol yang ditutup terkait merebaknya wabah virus corona, membuat mobil pemadam sempat kesulitan menuju ke lokasi kebakaran. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Pemirsa warga mendatangi tempat karaoke yang masih nekat buka di tengah larangan berkumpul untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Sempat terjadi cekcok hingga akhirnya polisi turun tangan meredam aksi warga. Warga yang emosi mengeruduk sebuah tempat karaoke di Kelurahan Bangleb, Lora, Jawa Tengah. Warga kesal tempat karaoke ini nekat buka di tengah larangan untuk berkumpul mengatasi penyebaran virus corona. Padahal pemilik karaoke sudah berulang kali diperingatkan warga. Sempat terjadi adung mulut antara warga dan pemilik karaoke. Untuk meredam emosi warga, polisi akhirnya turun ke lokasi. Saya peringatkan Pak secara baik-baik bahwa terkait dengan adanya pandemi corona di Indonesia ini, saya harap untuk tutup. Namun sampai beberapa kali masih buka dan kemarin itu sudah mau dibutuk sama warga, sudah saya kondisikan supaya untuk meredam. Tapi untuk malam ini saya tidak bisa mengkondisikan warga dengan terpaksa kami bersama warga akhirnya menutup tabi tersebut. Usi berdialog, pemilik karaoke akhirnya sepakat menutup tempat karaoke. Dari Belora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, AINews, melaporkan. Pemirsa sejumlah wanita di Panti Pijat, Tanggerang, Banten terkejut saat digrebek aparat gabungan. Panti Pijat nekat membuka layanan pada pelanggan meski sudah ada edaran untuk menutup sementara mencegah merebaknya virus koroda. Sejumlah wanita pemijat di tempat spa pertokohan Panongan, Tanggerang, Banten terkejut saat polisi tiba-tiba masuk. Polisi bersama TNI dan Satpol PP mengingatkan pada sejumlah pemijat yang sedang menunggu pelangganya untuk menutup tempat pijat dan spa. Padahal di luar telah terpasang larangan beroperasi dari Pemda Tanggerang untuk menghindari merebaknya virus korona. Polisi pun meminta para pemijat pulang dan menutup paksa tempat usahanya. Aparat pun meminta para terapis untuk pulang dan menutup paksa tempat pijat. Lanjutin informasi tersebut, kami bergabung dengan kecamatan, dengan Pol PP, dengan Posek, turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Kami, apa namanya, imbau mereka untuk segera menghentikannya, segera menutup dan Alhamdulillah mereka sekarang sudah. Sejumlah tempat yang digunakan berkumpul dari warnet, kafe hingga lokasi hiburan dirazia karena nekat melayani pelanggan mengabaikan larangan untuk mencegah menyebarnya virus korona. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aymar Rani Ainyus melaporkan. Seorang wanita pegawai negeri sipil PNS di Pemkap Bungo Jambi bersama rekannya diduga menggadaikan puluhan mobil rental. Polisi menerima laporan, 26 mobil rental digadaikan pelaku seharga 13 hingga 18 juta rupiah. Emi Susilawati, PNS berusia 40 tahun dan sawfi rekannya 34 tahun ditangkap polisi setelah dilaporkan para pemilik mobil yang disewa oleh kedua pelaku. Kedua pelaku diduga menggadaikan 26 mobil rental seharga 13 hingga 18 juta rupiah. Polisi mengamankan tiga buah mobil dari pembeli mobil yang digadaikan pelaku. Saat beraksi pelaku sawfi mencari mobil untuk dirental, sedangkan pelaku Emi menyiapkan uang untuk merental mobil korban dan menggadaikannya. Pelaku Emi mengaku uang hasil menggadaikan mobil digunakan untuk menutup hutang dan menyewa mobil-mobil lainnya. Melihubadai sekolah mobil itu berapa ya? Ada yang 13 juta, ada yang 18, ada yang 17. Kalau misalnya ada yang 25, misalnya 28 itu bunganya. Gali lubang tutup lubang, bukan untuk bisnis. Gali lubang, tutup lubang bayar rental mobil. Ayo PNS ya? Bang ini modusnya katanya untuk mobil tim sukses bang ya? Salah satu calon cagu bang. Masih dalam pendalam bang? Di dalam bang ya. Pelaku utama ini bang PNS ya? Iya. PNS di mana bang? Di kabupaten Urumu. Kedua pelaku ditahan di Mapolres Tebo dengan barang bukti tiga unit mobil. Keduanya terancam empat tahun penjara. Dari Tebo Jambi Budi Utomo melaporkan. Satreskrim Polres Tabes Medan memergoki dua pencuri tengah mengendarai sepeda motor curian. Kedua pelaku terpaksa ditembak karena melawan saat hendak ditangkap. Roy Aritonang dan Mustafa Ramadhan, dua pelaku pencurian sepeda motor di bawah rumah sakit Bayangkara Medan untuk mengeluarkan proyek til peluru yang bersarang di kaki mereka. Dua pelaku tertangkap polisi saat mengendarai sepeda motor curian usai beraksi di jalan rela Medan Perjuangan Kota Medan. Roy dan Mustafa mengincar sepeda motor yang terparkir di rumah kos dan tempat makan. Salah satu aksi pencurian bahkan terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku beraksi dengan tenang dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 detik. Polisi masih meriksa kedua pelaku secara intensif. Pengakuan kedua pelaku, mereka telah mencuri sepeda motor lebih dari 10 kali. Banyak sekali melakukan TKP Turan Nor sampai lupa dan yang seingatnya si Roy 10. Masih kita cari laporan polisi-laporan polisinya. Tapi yang bersangkutan ini ditangkap atas kejadian terakhir tanggal 31 Maret 2020. Sekiranya jam 5 lebih waktu solat subuh. Polisi masih memiliki keterlibatan pelaku lain dan penadah barang curian. Dua pelaku terancang hukuman penjara selama 9 tahun sesuai pasal 363 KUHP. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa, Harahap, ANews, melaporkan. Pemirsa seorang lelaki tewas ditabrak mobil saat sedang jogging bersama anaknya di Komplek Perubahan Karawajitangerang. Korban tewas setelah berupaya menyelamatkan anaknya yang nyaris ditabrak pelaku. Namun bukan meminta maaf, pelaku justru berkelahi dengan istri korban yang histeris. Wanita ini histeris begitu melihat suaminya tewas terbujur kaku akibat ditabrak mobil di jalan Kalimantan perumahan Lipukarawajitangerang. Ia tidak menyangka suaminya yang izin pamit pergi jogging bersama anak dan hewan peliharaannya tewas ditabrak mobil. Meski terekam video amatir Aurelia Margarta, wanita pengendara mobil tersebut tidak menunjukkan rasa bersalah. Wanita 26 tahun ini malah menganiaya istri korban hingga keduanya terlibat berkelahian. Korban, Andri Nyoto Usodo berusia 51 tahun saat itu sedang jogging bersama anak dan hewan peliharaannya. Tiba-tiba mobil pelaku melaju kencang di area perumahan dan terekam CCTV rumah warga. Mobil pelaku awalnya nyaris menabrak anak Andri. Andri tewas tertabrak saat berupaya menyelamatkan anaknya. Kondisi mobil juga rusak berat. Menurut saksi, pelaku berkendara kencang sambil mendengarkan musik dan bermain handphone. Sedangkan dari oleh TKP ditemukan botol minuman keras di dalam mobil pelaku. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di polres Metro Tangerang Kota dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, melaporkan. Pemirsa seorang pria tergeletak tak sadarkan diri di halaman masjid di Kota Padang, Sumatera Barat. Warga tak berani mendekat karena tengah merebak virus korona. Evakuasi pria ini dilakukan oleh petugas medis yang menggunakan alat pelindung diri. Seorang pria tiba-tiba pingsan tergeletak di halaman sebuah masjid di pinggir jalan Marapalam, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya, pria yang mengaku baru tiba dari pekan baru riau ini baru saja salah di masjid. Berbaknya virus korona membuat warga panik dan takut mendekati pria tersebut. Pria ini kemudian dievakuasi oleh tim medis uskus semas kenyamatan Padang Timur yang menggunakan alat pelindung diri untuk dibawa ke rumah sakit M. Jamil. Setahunya ada pekan baru. Dari pekan baru? Iya. Terus tiba-tiba pingsan atau gimana? Tahu-tahu dia jalan. Hah? Jalan-jalan tahunnya dia jatuh. Hah? Nah, ya gitu. Kekhawatiran warga karena wilayah Padang Timur merupakan salah satu zona merah di dalam penyebaran virus korona di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Guna memutus penyebaran virus korona, warga desa Pogung Jurutengah Purworojo menggunakan cara unik. Hantu Pocong dikerahkan untuk keronda keliling desa menghalau siapa saja yang nekat bergerombol terutama pada malam hari. Sempat diebohkan dengan berdirinya Kraton Agung Sejagat beberapa waktu lalu, Desa Pogung Jurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworojo, Jawa Tengah memiliki cara yang unik untuk mencegah penyebaran virus korona. Dengan mengenakan pakaian ala hantu Pocong, seorang warga didampingi aparat desa berkeliling kampung untuk menyambangi rumah-rumah warga. Bukan untuk meneror warga, kehadiran Pocong ini untuk memberikan pesan agar warga yang masih nekat berkumpul, terutama pada malam hari, segera membubarkan diri. Menurut Kepala Desa Setempat, cara unik ini juga untuk memberikan pesan kepada para perantau agar menunda agenda mudik. Untuk memberi jimbuan kepada warga yang masih suka kumpul-kumpul dan juga para perantau atau warga Desa Pogung Jurutengah yang masih merantau, untuk tidak kembali ke desa, kami dan karantarunak berdasar sama untuk melakukan kegiatan yang apabila tidak mau mengikuti jimbuan-jimbuan dari pemerintah, akibat fatal yang paling fatal itu bisa menjadi Pocong. Pesan hantu Pocong ini pun dirasakan efektif. Para pemudik yang terlanjur pulang kampung pun bersedia untuk memeriksakan kesehatannya. Yang sudah sampai kampung pagi pagi, katanya sebelum sampai rumah harus suruh cek kesehatan terdekat dan kebetulan di Pogung Jurutengah di kantor desa untuk melaporkan diri terapi daur bagaimana proses sebelum dia masuk ke kampung. Untuk antisipasi, pemerintah desa Pogung Jurutengah Kecamatan Bayan menyediakan fasilitas cek kesehatan di balai desa, terutama untuk warga perantau yang terlanjur pulang kampung. Dari Buru-Buru Jawa Tengah, Johar Toyo, AINews, melaporkan.